Hai ini bulus itu bulus albino Bang bisa lo pegang nggak boleh manggih Tuhan biar tahu perbandingan semangat eh sesnya sekitar 34 cm Iya harganya ketika lu bicara tentang hobi di saatnya lu adalah untuk buang-buang duit sultan bro dan ini cukup bersih lumayan bersih aduh tapi menurut gue satu hal ini kayak rawatan kok agak kurang ya Apa tuh Om ini itu dari kolam Oh jangan lupa like comment and subscribe channelnya tulik lagi salah ngobok-ngobok habiskan nge-ngobok nggak asik jadi Bang Hanif Bang Ritwan dipastikan Sabtu malam minggu dagangannya total sampai pagi senjatanya dibawa semua dan dagang sampai pagi totalitas Jumat Sabtu Jumat Sabtu sama hari libur Jumat malam Sabtu ya sama Sabtu malam minggu dan hari libur ya misalkan tanggal merah ya tuh Fresh Albino ini sekelas dengan kula-kula Brazil atau gimana di atas kalau jenisnya jenisnya yang Brazil Brazil kalau secara kasta jauh di atas ya ini ada bulus dan ini dia keren banget kan udah agak langka ini to powernya itu nyingur ini dan dia megangnya ada caranya ya gimana caranya itu ya aktif dan apa namanya punggungnya lebih halus ya agak mirip ya karakternya mirip emang masih dari keluarga ada kadal-kadalan kita hajar dari jenis kadal Geko 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 keluarga kadal-kadal dia lebih ke orangnya kita sebagai warga Indonesia kita itu mempunyai jenis kadal terbesar di dunia iya komodo betul ini bagus tapi ini gampang bro dipelihara tapi namanya komodo ini Nenek moyangnya dia mungkin ya ya hari tuan ya betul ini Geko kan import ya udah CBL awalnya awalnya ya import kan dia dikasih asli Asia Selatan Pakistan India ya bagian sana ya India sana ya Pakistan cuma udah CB lokal dan yang menentukan harga Geko itu dari warna apa dari ukuran dari mobnya sih atau jenis terus dari tapi size-nya juga ngaruh tapi ini kan size-nya rata-rata sama dan dikasih harga rata-rata sama bro pedang motifnya beda agak gede-gede hampir sama sih tuh 175 175 ini ada yang 200 karena lebih gede lagi lebih gede dikit dan dia bawa gen white-yellow Oh gitu jadi lebih sedikit lebih beda ini hybrid-hybrid sebetulnya hybrid itu banyak banget mobnya dan ada yang kecil bro 175 lu ada yang kecil lagi nggak cukup uangnya atau mungkin lu uditnya agak banyak lu beli gedean ada 200 terus ketika lu punya uangnya agak sedikit menipis silahkan ada 120.000 ya bisa ini nego nggak sih Baru itu halus 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 itu paling mentok di seratus lah ratus iya bentuk udah tuh ya yang 175 berarti pego bisa pego bisa yang 200-2002 280 atau 175 kasih lah ya kasih kasih Deko eh ini size terbesarnya berapa itu kalau normal sih 21 22 normal 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 ada beberapa gen yang bisa jumbo gen khusus ya bukan ini 24 25 ada cowok-cewe bedanya apa kalau di apa namanya di maaf yang boleh dikasih tunjukkan sih boleh-boleh gantung kenapa itu gantung itu miknya gantung aja Oh oke jantan aja kalau betina nggak ada nih nggak ada betina ini nggak maksudnya nggak ada yang dibedain Oh eh jantan nah dia ada nonjol dua nih pasti jantan moral jantan terus sama ada titik-titik V-nya Oh garis ya kalau betina nggak ada polos dan benjolannya nggak terlalu gede itu betina kalau ini jantan disini ada yang betina mana coba ada itu harga berapa tadi ini 200-200 nah ini betinanya oh iya nah oh nggak ada titiknya sama nggak ada benjolannya benjolannya ya mungkin itu Jakar ya kali ya kalau manusia ya ada bigi eh ini ngebreedingnya caranya gimana kalau untuk ngebreed sih dia untuk betina harus nunggu ovulasi ya apa tuh ovulasi dia sejenis kayak berbentuk kantong telur di perutnya berwarna merah begitu ada ya ada biasanya ada kalau lagi mau birahi betina ada tapi kalau jantan pasti pasti birahi kalau udah di atas 7 bulan kapan aja dia kawin aja bisa tapi kalau betina nggak kalau betina nunggu ovulasi baru bisa oh gitu itu di breednya sekitar dicampur sekitar satu mingguan atau dua ya satu mingguan lah paling kawin itu dia nanti tiga hari dicampur dipisah dicampur lagi baru dipisah kalau udah kelihatan di perutnya ada kelihatan seperti telur nah itu udah jadi tinggal nunggu brojolnya aja udah telur ya ngelur telur tuh ngetes telur nanti kita kasih substrate seperti cokopit dikasih wadah begini nanti dibolongin nanti dia masuk sendiri nelur kita ambil pakai perlit ditutup perlit itu tetasan buat tetasan ya berapa lama kalau sekitar normalnya sih sebulan lebih ya sekitar 35-35 hari kalau misalkan dirami sama indukannya gimana itu nggak nggak bakalan jadi Oh karena udah udah masuknya udah berit sih ya gen alami udah hilang ya nalurinya kecuali masih di alam baru iya naluri untuk ngerami sendiri sulit ya bener dan di alam pun kan dia digali di tanah atau tempat-tempat yang lembab itu ditutup udah mirip-mirip buaya lah mirip-mirip nah jadi nggak diremin ya mungkin kalau kita bikin habitatnya seperti alam mungkin aja masih masih bisa karena tadi Bang Rituan tuh menyampaikan lewat kotak udah pakai kokopit kokopit itu serbu kelapa yang dihancurin halus banget halus banget itu buat dia melor makannya gampang ya jangkrik jangkrik atau ulat hongkong serangga ya serangga-serangga lah ini bulus itu bulus albino Bang bisa lu pegang nggak Pak boleh banget Rituan biar tahu perbandingan semangat eh sesnya sekitar 34 cm Iya harganya harganya 250 250 ya murah bro karena ini udah hasil breeding mata merah Thailand ya mata merah Thailand ini Thailand dulu waktu kita belum ada breedingnya gini nya didalamnya harganya juta ya awal masuk awal masuk cuma memang kalau menurut gua lebih bagus yang alam alam tuh masih ada jadi dia albinonya putihnya banget bener-bener kuning banget kuning gitu ya banget gading itu kan Iya kali ini kan lebih ke agak-agak kusah mohon maaf ya udah ada agak pucat lah tapi kalau lu perawatannya bagus pakannya bagus mungkin warna bisa lebih cerah kalau mau di udang tapi kalau segini masih casut atau pelet bisa sih pelet ya tapi kalau mau bagus nanti di udang segini laga lebih dikit terus itu ini ada albino ini mahal bro es albino mata merah mata merah harga-harga satu juta berapa satu juta itu bikin dompet merah kalau lu nggak niat-niat banget kayaknya kalau nggak hobi-hobi banget lu mengeluarkan angka satu juta lu pasti sayang tapi ketika lu bicara tentang hobi disaatnya lu adalah untuk buang-buang duit sultan bro dan ini cukup bersih lumayan bersih lah biasanya ada yang masih kotor ada hijau-hijau nya gitu tapi biasanya kalau masih ada kotor hijau makin orang yang dewasa bertamai umur hilang nggak nggak oh gitu nggak ngaru sih nggak ngaru dan ini ada eh ini adalah kura-kura terganas di dunia dan terbesar terbesar masa sih terbesar terbesar di kura-kura air kura-kura air terbesar ya kalau darat terbesar itu kan ada jain apa namanya Galapagos Iya nomor satu terus nomor duanya Aldabra nomor tiga sulcata Iya sulcata ya kali ini untuk kura-kura air terbesar ya iya terganas harganya 2 juta harganya 2 juta ukuran 15 cm dan harganya ganas ternyata dipegangnya itu kalau CST ternyata ke lehernya kan agak panjang dia kalau dipegang gitu kalau nggak jauh banget kemarin Bu bisa gini dia iya muter ya harus dari belakang ya Iya tapi kalau kalau AST agak pendek ya jadi nggak bisa kebelakang gitu ya Iya betul ini Pak ngeri Pak dia yang bikin unik lidahnya iya lidahnya kayak cacing tuh dia buat mancing mancan mangsa-mangsa jadi dia mengapa ya kalau di air tuh gitu aja aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh tapi menurut gue satu hal ini kayaknya rawatan kok agak kurang ya apa tuh Om ini itu dari kolam Om Oh dari kolam karena kalau piara CST AST lu tuh ada ritual yang asik ya mandiin bersihin gitu ya ini harganya 2 juta net 2 juta masih nego mah nggak banyak kayak nih gue ya tipis-tipis halus-halus coba dealnya berapa ya paling di 18 lah 8 ya dan itu tergantung suasana hat bro nah kalau diadaga yang lagi laris barang juga sih ya kadang kalau diadaga lagi laris agak ditahan-ahan harganya hahaha Bang Ritwan nomor telepon berapa ya 085-852-497-120 oke Bang Ritwan nomor telepon berapa ya maka 0896-969-260 oke thank you dan semoga videonya bisa bermanfaat lu bisa datang di hari minggu pagi masih ramai laris ya sehat ya amin